masa bintang korea kasar banget hahaha halo guys halo oke guys kamu ini banjindul kan banjindul ini lama di korea selatan tapi mohon maaf nih waktunya korea selatan gak operasi plastik no 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 kalo identiknya bakalanan gua instagram kan dia tinggalnya di suah pabrik kayak gudang gitu lah pokoknya nah dia di bagian belakang temennya kucing nah itu mandinya gak jelas mandinya cuma keren gini jauh-jauh ke korea mandinya susah jadi jangan liat bentuk mereka berdua Oma sama Bajibu tapi prestasinya gara-gara yeay teknologi zaman sekarang siapapun bisa menjadi seseorang yang terkenal betul Andi Warhol pernah berkata in the future, everybody will be famous in 15 minutes 5 orang akan terkenal 5, 15 itu artinya singkat tapi mudah-mudahan kalian tidak singkat karirnya panjang amin amin senyum udah hanya begitu ini gayanya ya Allah wooo magic ini carum mantal ini carum mantal kita harus berada dengan kemeja kemeja orang Indonesia melihat seseorang pakai baju jas itu kita memandangnya dari segi sukses ya iya kalau ini baju tidur ini jadi untuk mencapai sebuah keberhasilan kita harus berawal dari mimpi asik asik wooo ditongkap wooo wooo ha 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 ini kalau dia mas sibuk di tv tau iya sekarang amin jadi omatnya artis sekarang ya wooo kalau muncul di tv ada khusus-khusus misalnya di stasiun ini topinya madep kanan lalu enggak enggak semua selalu rekanan ya tetap gini aja ada ini apa? filosofinya iya ada filosofinya ya topi miring ada filosofinya enggak ada ini wooo bagian yang ada tolong di ada 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 artinya apa filosofi topi miring itu apa? topi miring tadinya sih kepanasan muka makeran wooo wooo eh udah yaa heeey baju baju memang miring topi miring baju miring sekarang ada guestnya tuh dari korea dia pake baju biasa black pucut tapi mba jinduk tadi datang bawa kamera kesini emang kemana-mana bawa? iya stand by gimana kalo kamu buka kalo kamu gimana kayaknya ngomongnya yo 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 what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys waaah itu serikat pembukaan saya terus lanjutin di vlog kali ini aku ada di studio nya untung ada kak Tora waaah terus ada siapa jadi di vlog kali ini kita mengadakan takso ada kak mengadakan apa? takso 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 ya maklum maklum tiap hari tiap hari kamu edit dulu tuh langsung upload aja langsung upload waaah soalnya itu dari kebiasaan baju nuloper semuanya itu apa adanya yang ambil gak mau susah gak mau susah gue nonton di akhirnya wah pagi nul vlog tempat gue kerja guys satu hari ternyata nih korea begitu semua jadi kalau itu gus 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 dia tau asal mulai ngamu wooo wooo jadi ini orang orang bandung kalau kamu dulu dari mana? kelahiran gus terus TK nya saya ada di Probolinggo oh SD nya saya ada di Kediri SMP nya saya ada di MTS Keran Biwa Jombang ya SMA nya saya di SPMA Pertanian Nganju wooo kuliahnya di korea oh sambil kerja sambil kuliah wooo cakep kebat amat jadi bukan hanya soal kerja aja disana jadi apa sih? sekarang jadi wira swasta oh disana disananya 1 tahun 1 tahun kerja di pabrik kacanya setelah aku melakukan kegiatan dengan ikhlas dengan sabar alhamdulillah pekerjaan jadi baik naik tingkatan menjadi supir dan kaca jadi supir oh keren selama 5 tahun itu aku melilih kota korea dengan nyubir wooo wooo cakep sama forklip saya bisa dari korea waktu itu ke indonesia pake mobil iya pesawat waktu dari indonesia kesana aku udah berbahasa korea udah bisa belum kita berangkat ke korea selatan dan kita dibekali dengan yang namanya bahasa iya agar tidak miskomunikasi disuruh tekan tombol merah tekan tombol hijau jadinya kecerakan kerja oh gitu persis kata-kata pertama bahasa korea apa? yang kamu pelajari nama perkenalan anjo ngasyo jay irmi parindra ibnida jeneng semul yosot saryo saya umurnya 22 juta waaay maksudnya gak tau kalo dibawangin juga dong ayo kasih ayo bebo loh bebo ini ini adalah contoh sedikit dari 2 orang yang bisa sukses gara-gara videonya viral betul kalo oma gara-gara lagunya kalo mbak jindul gara-gara bikin vlog mereka orang yang sangat biasa bisa kita temui di keseharian kita tapi di orang adanya teknologi mereka bisa terkenal viral bahkan bisa menghasilkan money